Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Mubarakatuh ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Di konten yang ini Video ini kita akan Ngaji Nahu Sebentar Ngaji Nahu sebentar Ini Alhamdulillah Alfiya Ibn Malik Tapi ini kita ngajinya Jangan Alfiya Ibn Malik tapi imriti aja Ya bulu hati yang belum paham Inilah ilmu Nahu Ilmu Tata Bahasa Arab Nah dengerin aja dulu Nanti akan paham Bagaimana penting ya ilmu Nahu Kita buka kitab imriti Di dalam pembukaan yang disebut Dan ilmu Nahu pertama Awalan paling pertama Ayu lama untuk diketahui Karena kalam itu Sebuah kalimat itu Dunahu Jadi gak ada orang belajar ilmu Nahu Jadi gila Rasanya gagal Saya dari dulu Sudah berapa tahun Belajar ilmu Nahu Dari masih Dari masih Kitab Awamil Kitab Imriti Kitab Yurmiya Kitab Imriti Kitab Apa lagi saya lupa itu Alfiya Ibn Malik Sara Ibn Akhil Ya ngapa-ngapa Sampai sekarang Sehat-sehat aja Agak gila-gila Bukan karena itu Jadi penting banget Ilmu Nahu Izil kalam Mudu Nahu Lam Yubhama Apabila pembicaraan itu Kalam itu Tanpa Nahu Dia tidak bisa dipahami Jadi begini dulu Saidina Umar Mengirim surat Waktu kekalifan Islam Semakin besar Umar bin Khotob Mengirim surat Kepada siapa Kepada gubernurnya Kalau gak salah saya ya Kalau salah dikoreksi Itu Di Mesir Siapa nama gubernur di Mesir itu Jadi beliau kirim surat Ke gubernur di Mesir Tulisannya Kurang lebih Kalau gak salah saya Begini ditulisnya Faizah Sudah setelah kalimat yang lain ya Faizah Wasol Tahadih Di Apa Pak Akrim Pak Akbil Kuluhum Ajmain Apabila Mereka Itu Sudah datang Tolong terima Semuanya Dengan baik Kira-kira Kurang lebihnya Begitu Tapi Zaman dulu Gak ada Barisnya Tulisan Arab Gak ini Bukan hanya Gak ada barisnya Titiknya Gak ada Nah ini kan ada nih Kalau titiknya nih Nah ini Kau luhu Faizah Arapa Pa'ilaihi Nah ini kan ada tuh Kau luhu Yajibu Anaya Lamuha Nah gitu kan Anaya Lamaha Nah itu Ini kan kelihatan Kalimatnya nih Nah ini Kau luhu Wahakaja Kula Akidah Ilahir Nah itu kan enak tuh Ada tulis Ada Walaupun gak ada barisnya Tapi ada Titiknya Tapi zaman dulu Gak ada titiknya Seperti tulisan Kupi Tapi kupi sekarang Ada Ada titiknya Zaman dulu gak ada Sehingga gubernur Jadi bingung Pa'idah Wa'idah Sola Apabila telah sampai Haji Hiti Apa Pa'akbil Atau Pa'akbil Karena Gak ada Barisnya Ba' dengan Pa' Pa'akbil Pa'akbil Terima Atau bunuh Apabila sampai Semua utusan ini Maka Terimalah mereka Semuanya Apabila sampai Urus-utusan ini Semua Maka terimalah Maka bunuhlah mereka semua Jadi Khalifa Umar Memberikan surat Sambil mengutus Rombongan Nah nanti kalau sampai di Mesir Tolong kasih surat ini Sama gubernur Ya Kata para utusan itu Orang yang diutus Kepada Ke Mesir itu Itu utusan Zaidina Umar Sampai di Mesir Khalifa baca tulisan itu Eh Kapabila sampai Semua utusan ini Bunuh mereka semua Kok bunuh semua Pa'akbil Atau Pa'akbil Akhirnya Akhirnya karena Gubernurnya cerdas Abu Hassan Kalau gak salah saya Abu Hassan Yang jadi gubernur Jadi Atau Atau salah Nanti tolong dilihat lagi Jadi Beliau itu Apa namanya Tawakub dulu Yaudah Utusan sini dulu Kemudian dikirim kuda cepat Dari Mesir Sampai ke Madinah Berapa hari itu Kuda cepat aja Berhari-hari Kayak sama sekarang Tanya sama Khalifa Wahi Khalifa Ini Pa'akbil Apa Pak Aktil Terima atau bunuh Jadi dia gak ngambil Kesimpulan cepat-cepat Jadi tanya dulu sama Khalifa Apabila ada suatu berita Yang datang kepadamu Maka Cek dulu Bener apa enggak Kurang lebih yang begitu Kira-kira Jadi Di Apa namanya Dicek Khalifa bilang Pak Aktil Maka terima mereka semua Bukan Pak Aktil Maka bunuh mereka semua Bukan bunuh Tapi terima Akhirnya mulai saat itu Beliau mengusukkan Ya Khalifa Kalau kayak begini mulu Tulisan Nanti orang salah paham Terhadap tulisan Jadi Tolong Ayah Khalifa Ini dikasih Apa namanya Dikasih titik Dikasih titik Maka ketika itu Khalifa Apa namanya Umar bin Khotob Membuat suatu Panitia Untuk Memperbaiki tulisan-tulisan Seperti ini Kan menjadi ada titiknya Lalu dulu Enggak ada Yaitu Orang yang Mengasih titik Al-Quran itu Dengan Ya Rob Jadi Dikasih titik itu Supaya jangan orang Salah baca Kalau memang Kalau Al-Quran mungkin Kalau sampai sekarang ya Kalau di tulisan-tulisan Yang ada di koran-koran Dalam bahasa Arab Itu kan Hanya Al-Quran Yang ditulis Pake baris Sedangkan yang lain Tidak pake baris Seperti ini Hanya Al-Quran Termasuk juga di Kalau gak salah Di kitab-kitab Seperti ini ya Di depan itu Biasanya ada moto Di sini tulisannya Itu ditulis Pake baris Sedangkan Sedangkan Selain daripada Tulisan Al-Quran Tidak ditulis Pake baris Ini kitabnya Rompat-lompat nih Gara-gara angin kencang Jadi di sini Biasanya ada moto Di depannya itu Dan motonya itu Ditulis Ayat Quran Dan itu sendiri Yang pake baris Yang lain Gak pake baris Nah mudah-mudahan Kita ini paham Betapa pentingnya Ilmu Nahu Wa nahu Aula awalan Ayu lama Izil kalamu Dunahu Lam yukama Karena Pembicaraan Tanpa Tanpa digunakan Ilmu Nahu Dia tidak akan Dipahami Allah Maka sebab Dari itulah Kita anak santri-santri Di pesantren itu Sebelum kita membaca Kitab-kitab seperti ini Akhirnya Itu kita disuruh Mempelajari ilmu Nahu Mulai dari Awamil Sampai dengan Kitab-kitab Seperti Alpi Ibnu Malik Seribu Baris Dan kita semuanya Disuruh menghapalnya Jadi kenapa Menghapal Supaya apa Supaya Menjadi mudah Menjadi mudah Kita adalah Memahaminya Kalau kita gak hafal Gimana kita Bisa mudah memahaminya Dia harus dihapal Nanti mudah Kalau kita ditanya Apa itu Mubtada Tentu kita Tidak akan Mubtada adalah Tidak akan seperti itu Kalau ditanya Apa itu Mubtada Al-Mubtada Semun Rabuhun Mu'abadu Anqulilabjin Amilin Muzaradu Walkhobarus Munjur Tipain Usnida Mutabikon Pilabjihi Lilmubtada Nah itulah Kalau kita Paham Itu akan mudah Membacanya Akan Kalau kita Hapal Kita akan mudah Memahaminya Dan membacanya Terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Ini mah Berbagi aja Saya lagi rindu Dengan ilmu Nahu Jadi saya buka-buka Saya hafal-hapal Ulang-ulang hafalan Dari tadi pagi itu Imriti Apa itu Jurmiah juga dihapal itu Nah itu Terus sampai akhir Sampai Bab yang paling terakhir Nah sedangkan Alpi Ibn Malik Itu seribu baris Nanti akan kita kisahkan Satu hal Yang sangat penting Di dalam Sudah banyak Yang berkisah Tapi kita kisahkan Karena disini Belum ada kisahnya Cerita tentang Ibn Malik Barakallahu'alaikum Mudah-mudahan bisa Didengerin aja Dan ada hikmahnya Terima kasih Atas segala perhatian Memahaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh